Suasana Haru Iringi Pelepasan Calon Jemaah Haji Koter 7 Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Rabu, 15 Mei 2024. Pelepasan berlangsung di Stadion Prasamnya Majeni Jalan Ape Petarani, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, sekitar pukul 17 Witasore. Dipimpin langsung Bupati Majeni Andi Ahmad Sukri Tamalele yang didampingi oleh Wakil Bupati Majeni Aris Munanda. Wakil Bupati Majeni Aris Munanda mengatakan 250 calon jemaah haji hari ini sudah berangkat ke Makassar. Alhamdulillah sesuai dengan arahan Bapak Bupati Majeni, bahwa hari ini untuk kita terpuju ke Bupati Majeni bersama, kita bekerja sama dengan Kemenang Majeni, Bapak Gande, kita bersama-sama. Untuk hari ini mulai jam 3, jadwal kita mulai pelepasan untuk jemaah haji Majeni. Jumlahnya berapa? Jumlah kurang lebih 250 jemaah dengan 7 pendamping haji. Peluk erat, jabat tangan dan pesan terucap sebelum satu persatu calon jemaah haji masuk ke dalam bus. Bahkan ada anak-anak yang nangis terharu menyaksikan orang tuanya di atas bus. Saat bus mulai diberangkatkan lambayan tangan mengiringi keberangkatan bus yang ditumpangi calon jemaah haji. Sejak pukul 12 Wita, warga sudah mulai memadati kawasan Stadion Majeni untuk menyaksikan pelepasan kerabatnya yang hendak menunaikan ibadah haji. Bahkan sampai ke Jalan Poros Trans Sulawesi Barat yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari lokasi pelepasan. Terlihat ada 9 unit bus yang mengangkut calon jemaah haji menuju asrama haji sudi yang sebelum diterbangkan ke Tanah Suci Mekah. Iringan-iringan bus rombongan calon jemaah haji dikawal langsung mobil polisi dan sejumlah mobil pribadi. Sekedar diketahui 250 CJH Majeni Kloter 7 akan berangkat ke Tanah Suci tanggal 16 Mei 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.